Assalamualaikum teman-teman online bunda dimanapun kalian berada Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya apalagi di tengah pandemi yang tidak berkesudahan ini Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari kita amin Ketemu lagi di videonya bunda nih teman-teman kali ini bunda ceritanya mau belanja bulanan Sebenarnya bukan belanja bulanan ya ini tuh di awal bulan kemarin bunda udah sempat belanja di agen Nah ini belanja khusus bumbu-bumbu aja nih teman-teman Bunda mau ke superindo di deket rumah dan pake motor aja Langsung aja ini udah sampe di superindo Nah belanja kali ini khusus perbumbuan ya teman-teman Jadi emang kalau di agen biasanya bumbu-bumbu atau saus-saus gitu agak kurang lengkap Jadi bunda ke superindo deh Nah kebetulan ke superindonya berdua aja sama mimpi teman-teman Ini bunda udah mulai ngambil-ngambil nih pada abis ya saus tiram, saus inggris, saus-sausan gitu Kan kalau di agen suka gak ada ya yaudah sekalian beli di superindo gitu Ini bunda ambil tepung bumbu terus juga ada masako Dan belanjanya juga gak banyak-banyak ya teman-teman Karena kan juga bawa motor jadi agak terbatas Lanjut ini bunda ngambil garam Terus juga bunda mau ambil roti Sari roti ini buat sarapan anak-anak ya Jangan lupa di cek expirednya dan masih 11 Februari Dan ini mie otom bulan kesukaan banget Terus juga bunda cek minyak goreng Oh my god teman-teman ini kosong ya Stok minyak goreng tuh kan Susah banget kalau cari minyak goreng harga murah Lanjut lagi kita ke per ayam-ayaman Jadi ini kan bunda belinya sore-sore ya teman-teman Ini bunda beli ayam kampung ungkep Kayaknya buat makan malam enak nih digoreng Tinggal goreng aja gak repot-repot udah dibumbuin Terus juga bunda ambil kaldu jamur ya Ngeliat ada yang diskon-diskon Langsung aja deh ambil jajanan bocah Nih ada coklat dua biji Oh iya terus juga bunda ngambil samponya mimpi Karena kemarin belum sempet beli ya tuh Terus juga aduh ini bocil udah ngambil Kinder Joy dong Oh my god itu musuhnya emak-emak deh kayaknya Lanjut ya kita ambil kopi nih buat ngopi pagi Terus juga bumbu kentang goreng Nah ini kesukaan anak-anak juga Bunda ambil spicy wing tuh tadi teman-teman Terus beli telor deh Lanjut lagi cuci-cuci mata sebentar sebelum kita ke kasir Ini mau cari jus-jusan ternyata yang dicari gak ada Lanjut ya dibayar dulu Langsung pulang deh Ceritanya ini udah sampe rumah nih teman-teman tuh Sekantong gede gini aja bunda belanjanya tadi Lanjut di malam harinya udah mandi Udah masak udah makan Bunda beres-beres ini belanjaan tadi teman-teman Tadi nih bunda beli telor ternyata gak sampe 1 kilo Saking takutnya kebanyakan belanja karena bawa motor Akhirnya beli telornya jadi nanggung gini teman-teman Sekarang kita lanjut unboxing belanjanya yang tadi ya teman-teman Ini belanjanya emang gak banyak sih Yang butuh-butuh aja yang bunda beli Dan tadi juga kurang lebih belanjanya masih di bawah 300 ribu ya teman-teman Udah dapet siomai 2 porsi Tadi pas pulang mampir beli siomai dulu di depan superindo Ini dia yang bunda beli tadi teman-teman Bener-bener keperluan yang memang bunda butuhkan setiap bulan ya Yang terakhir ada spicy wingnya superindo Ini favorit banget karena emang menurut bunda paling enak rasanya Punyanya superindo nih spicy wingnya Selesai sudah Saatnya bunda mau beres-beres masukin ke tempat-tempatnya nih teman-teman Tuh ini ada mie Bunda masukin ke tempat-tempatnya dulu ya Dan ini persawosan Nah ini nih teman-teman Bunda itu nemu di e-commerce tempat sawos yang muter-muter gini nih teman-teman tuh Jadi bisa diputer-puter gitu ngambilnya lebih gampang Lucu ya Dan harganya juga kalau gak salah cuma 35 ribu deh murah ya lumayan lah Hasil-hasil menjelajah e-commerce itu nemu aja sih kadang-kadang yang lucu-lucu dan bermanfaat Dan harganya juga gak terlalu mahal menurut bunda Lanjut lagi Sekarang kita mau masukin tepung bumbu ya teman-teman Ini kan yang lama nih Jadi bunda keluarin dulu Bunda masukin ke mangkok Bunda masukin ke tempatnya tepung yang baru Jadi ini tepung yang lama Adanya di atas ya Biar dia cepat kepake gitu Ya kan Lanjut lagi Kita masukin bumbu-bumbu yang lain nih teman-teman Ada masako ya Kebetulan nih kan kemarin bunda Abis beli tempat bumbu Tutupnya tutup bambu gini kan Yang lucu-lucu Yaudah sekalian deh Dimasuk-masukin ke tempatnya Lucu kan Kalau di rumah Bunda masih tetep pake masako ya teman-teman Tapi memang ya gak banyak-banyak ya Pokoknya kombinasi antara masako dan kaldu jamur Jadi bunda gak anti-mecin banget deh orangnya Yang berikutnya Kita masukin garam Tapi kayaknya tempat garamnya nih Agak kekecilan ya teman-teman Kayaknya masih sisa gitu Nanti bunda masukin ke tempat bumbu yang lain Berikutnya bunda mau masakin apalagi ya Yaitu lada Kayaknya tadi bunda lupa beli lada Tapi di rumah bunda punya Lada hitam yang masih butiran nih teman-teman Kita masukin aja lah ya Kita pindahin Tadi lupa deh mau beli lada Berikutnya kita masukin kaldu jamur Tuh ini toplesnya yang agak gede ya teman-teman Nah kalau yang ini kayaknya Kurang nih malah kaldu jamurnya Harusnya tadi beli dua ya Soalnya ini toplesnya agak panjang gitu Kayaknya masih kurang ya beli bumbu-bumbunya Perlu bumbu apalagi ya bunda Ini toplesnya masih kosong nih Yang dua nih Sebenernya tiga-tiganya ini bisa diisi yang lain ya Bumbu apa ya kira-kira teman-teman Komen di bawah ya Yang pasti merica bubuk Terus apalagi ya Nantilah kita pikirkan untuk isi bumbu berikutnya Belum kepikiran Selesai sudah Udah disimpen-simpenin Lanjut bunda mau nuangin minyak goreng Sebetulnya bunda masih punya Dua liter gini ya teman-teman Minyak goreng di rumah Tadi tuh dia nambahin aja Cuman ternyata tadi di superindo kosong Minyak gorengnya Uh sedih Yang terakhir Bunda mau masukin roti dulu nih Ketempatnya teman-teman Untuk yang tanya Ini tempat rotinya beli dimana Bunda beli di informa ya teman-teman Dan ini udah lama banget Nah teman-teman Sekian dulu ya Video dari bunda Pokoknya jaga kesehatan semua Buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan komen Wassalamualaikum Jangan lupa like, share ya teman-teman 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 Terima kasih.